Intro Ya, untuk antisipasi pemudik Bagaimana supaya tidak ada penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kudus ini Yang kita tahu, ini banyak pemuda-muda yang sudah masuk di Kudus Karena kemarin yang saya ingat informasi Lebih baik pulang kesi Untuk pulang kesi, untuk ke Kudus sebelum tanggal 6 Karena tanggal 6 sudah mulai Memang tidak burih, tidak burih, tidak ada harus balik Nah ini kan dalam rangka untuk pengetahuan Nah ini masih diperbolehkan, tapi diperketah terkait masalah protokol kesehatan Nah ini menjadi kekhawatiran kita Karena tadi malam pun saya, jika di Simpang Kudus Sampai saya sidak di Ramayana Itu saya sendirian Saya sendirian, langsung sebelum jam 9 saya suruh turun semua Karena disitu sangat berberumun sekali Dan Pak Kapores juga saya telpon tadi malam Bujati saya telpon tapi tidak datang Pak Kapores tadi datang langsung saja Bagaimana supaya mengosongkan untuk dihalon-halon Karena ribuan orang yang ada dihalon-halon Sangat mengkhawatirkan itu Maka dari itu untuk adil tadi Ada rakor dari mulai dari Pak Menteri Ada Menteri Perhubungan, Menteri Agama Yang intinya bagaimana untuk antisipasi pemuda Di menjelang hari raya nanti Baik mulai sholat terawahnya sampai sholat idul fitrinya Maka dari itu kita siapkan semua masalah untuk 3T tentunya Testing, tracing Dan ini kita melibatkan semua Untuk mulai dari kepala dinas Sampai camat, kepala desa, juga RTRW Untuk di dalam pemantuan ini Jangan sampai nanti dihalupot untuk memantau Karena kita selalu harus mengadakan terkait screening Dan testing itu di sana Kita sediakan untuk tempat pemusatan isolasi Yang nantinya pun juga ada sumber daya manusia di sana Tadi yang kita dengar Kalau di KK sendiri tidak mencukupi untuk SDM-nya Jadi mau minta kolaborasi dengan rumah sakit umum Ini silakan nanti Yang penting saya maunya ada Bagaimana dia mengambil untuk sumber daya manusia Yang ada di pemusatan isolasi itu Dan repan kami pun Ini juga mulai dari pacamat setelah rapat ini Bisa langsung secara teknis Bisa mengumpulkan kepala desa semua Untuk supaya bagaimana bisa lebih detail Di dalam untuk menjalankan tugas-tugasnya itu nanti Dari kepala desa nanti bisa untuk langsung ke RTRW RTRW terkait pemantuan pemudi-pemudi ini Supaya jangan sampai ada ruput Maka dari itu kita harus menyediakan semua Karena nanti hasil testing Kalau memang itu negatif Itu masih di dalam pemantuan kita Tapi kalau nanti positif Dan itu OTG Itu masuk pemusatan isolasi Tapi kalau suspek bergejala Tentunya masuk di rumah sakit Nah ini yang perlu kita sediakan Kita persiapkan semua Apakah untuk jam malam Perlu dipersiapkan pula Atau perlu berlakukan lagi Untuk mengantisipasi Jadi lonjakan Jam malam Mulai nanti malam Tadi malam saya sudah Berordinasi dengan Pak Kapolres Dan ini pun nanti saya akan dapat sendiri Dengan perhubungan dengan Satpol PP Terkait bagaimana Nanti kita akan Perketat lagi Jam malam Artinya tidak Tidak Ini kecapi sekarang masih ada Tapi kan tidak efektif Ya artinya Kita yang kita efektifkan adalah Protokol kesehatan Bukan jam malamnya Ya kan Jam malamnya nanti Kasian lagi Nanti masalah untuk ekonominya Tidak ada Pak kalau terkait dengan mal-mal itu Mungkin settingannya seperti apa Kalau kemarin kan Mal-mal sudah kita kasih tahu Bahwa mal itu harus menyediakan Satgas baik di luar Maupun di dalam Mungkin yang dibatasi ya Pak yang di dalam Ya dibatasi tetap 50% Kita bilang 50% Kapasitas yang disitu 100 orang Harusnya 50 Kalau sudah 50 stop Kalau ada yang keluar Baru yang Luar ini boleh masuk Yang mau antri Memang harus antri dulu Itu sudah bulat-balik Kita introduzikan seperti itu Makanya untuk Ramayana tadi malam Saya suruh turun semua Saya disitu setengah 9 Tutupnya 9 Saya turun-turun semua Padi malam Kalau penurut saya masalah Di alun-alun Pak Turunan Nanti Tadi malam Saya sampai malam Dengan Pak Kapuras disini Mungkin Pak Kapuras Nanti ada Water Gainon yang disiapkan disini Kalau memang Anu untuk Nanti bisa untuk Dibubarkan Untuk alat untuk memubarkan Sub indo by broth3rmax Terima kasih.